Intro Pemirsa Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bitar dan Gabungan Pengusaha Perkepunan Jatim Wilayah 2 Pengelar Pembinaan Kemitraan Perkepunan dan Penyerahan Hasil Penilaian Usaha Perkepunan atau PUP Kegiatan yang digelar di Perkepunan Gambar Kecamotan Ngeleko Kabupaten Bitar ini Dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bitar dan Ketua GBP Jatim Wilayah 2 Serta diikuti oleh para pengusaha perkepunan se-XK Residenan Kediri Lalu seperti apakah kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda Dipusatkan di Gedung Pertemuan Perkepunan Gambar, Desa Sumber Asli Kecamotan Ngeleko Kabupaten Bitar Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bitar bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Perkepunan GBP Jatim Wilayah 2 Menggelar Pembinaan Kemitraan Perkepunan dan Penyerahan Hasil Penilaian Usaha Perkepunan atau PUP Dalam kegiatan penyediaan teknologi dan mutu tanaman perkepunan tahun 2019 Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu 21 Agustus 2019 ini Dihadiri langsung oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bitar Ketua GBP Jatim Wilayah 2 Kabit Perkepunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bitar Jambat Ngeleko, Dinas Perkepunan Provinsi Jawa Timur dan Tamu Undangan lainnya Kegiatan untuk pembinaan perkepunan besar yang ada di Kabupaten Bitar ini Sebenarnya untuk penilaian ini memang sebenarnya harus dinilai dari tim dari Kabupaten Sudah diserahkan di Kabupaten Seperti yang dijelaskan dari provinsi tadi Karena kami belum punya di tingkat Kabupaten ini belum punya tim penilai Karena salah satu perseratannya itu harus punya sertifikat Nah ini kami belum punya sehingga kami harus mengganding provinsi untuk penilaian Penilaian untuk perkepunan besar yang ada di Kabupaten Bitar Pemirsa pada kegiatan yang dilakukan rutin 3 tahun ini Diikuti oleh anggota Gabungan Pengusaha Perkepunan Jatim Wilayah 2 Atau SEX Kare Sirinan Kediri Sementara pada kegiatan ini Para anggota GBP juga akan mendapatkan materi Tentang sistem kemitraan perkepunan Ketua GBP Jatim Wilayah 2 Rik Widodo Dalam sambutannya mengatakan Pada agenda kegiatan ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bitar Akan menyerahkan hasil rekreasifikasi perkepunan Yang rutin 3 tahun sekali dilakukan penilaian Yakni penilaian dari tahun 2015 hingga 2017 Bapak-bapak serta ibu sekalian Pertemuan pada hari ini Kami mengucapkan selamat datang Kepada seluruh undangan Yang telah dapat hadir di perilatan ini Yang kedua nanti Dalam proses Kita dari Dinas perkepunan Untuk Menyerahkan Hasil rekreasifikasi perkepunan Yang secara rutin 3 tahun sekali Itu diadakan penilaian Jadi yang dinilai Pada tahapan ini Itu adalah Perkepunan Perkepunan Aktifitas kegiatan perkepunan 2012 sampai 2017 Maaf 2015 15, 16, 17 Yang harusnya diserahkan Atau diselesaikan Pada 2018 Namun demikian Karena sesuatu hal Untuk khususnya Beritar Baru bisa dilaksanakan Saat ini Di 2019 Marilah Pertemuan ini Kita Muban bersama Untuk lebih hidup Dan juga Dapat bermanfaat Untuk kita sekalian Ya untuk hari ini Sebetulnya jadwal Yang sudah rutin Bagi GPP Gabungan perusahaan Perkepunan Rutinnya itu Dijatuhkan pada 3 bulan sekali Atau mungkin Ada yang 2 bulan sekali Tapi ini Satu pertemuan Yang bersifat rutin Dan Prosesnya adalah Proses pembinaan Proses pembinaan Dan Karena Sekarang ini Juga terlalu Banyak Dan seringkali Ada regulasi Regulasi baru Yang seringkali Teman-teman Perkepunan Terlambat Untuk bisa mendengar Dan mengetahui Nah Pertemuan semacam ini Kita ambil manfaatnya Tujuan adanya Penilaian Perkepunan ini Yakni Untuk meningkatkan Sistem manajemen Dan pengolahan Dari perkepunan Mulai dari Hak guna usaha HGU Hingga Pemanfaatan lahan Oleh karena itu Sekretaris Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Bitar Cuk Widat Muko Mengatakan Bahwa pihaknya Siap membantu Dalam penilaian Perkepunan Tentunya kita Berharap Semua bisa Berjalan dengan Baik Sesuai dengan Yang diharapkan Tentu Namanya Dinamika Mungkin Di sana Sini Ada Sesuatu Sesuatu Atau Apapun Yang perlu Dikomunikasikan Nanti Kami Siap Untuk Membantu Pajanan Semua Berikutnya Yang kedua Adalah Penyerahan Hasil Penilaian Usaha Perkepunan Kami Tidak Begitu Detail Secara Teknis Bapak Dari Dinas kami Ada Bidang Perkepunan Yang Menangani Tentang Ini Barangkali Nanti Bisa Juga Kita Kupas Tentang Hal-hal Atau Substansi Penilaian Itu Seperti Apa Dan Sebagainya Dan Sebagainya Sehingga Monicin Bagi Yang Sudah Baik Dan Sudah Melaksan Memonggo Mungkin Ada Yang Perlu Penyesuaian Penyesuaian Dan Sebagainya Kami Atas Nama Dinas Melalui Bidang Teknis Perkepunan Akan Siap Membantu Panjir Dengan Semua G Bahwa Tujuannya Ini Adalah Demi Pada Hasil Akhirnya Adalah Untuk Apa Ya Untuk Peningkatan Kebaikan Dari Sistem Manajemen Maupun Pengolahan Perkebunan Itu Sendiri Mulai Dari Penertiban HGU Terus Pemanfaatan Lahan Dan Sebagainya Seperti tadi Dijelaskan Bahwa HGU Supaya Tidak Terjadi Permasalahan Di Kemudian Hari Ini Paling Tidak Minimal Dua Tahun Sebelum HGU Habis Ini Sudah Ada Perpanjangan Selain itu Juga Pemanfaatan Lahan Di Luar HGU Ini Juga Harus Ada Ijin Sehingga Nanti Ini Tidak Akan Menimbulkan Permasahan Di Kemudian Hari Kadang-kadang Juga Kita Ketahui Ada Beberapa Misalnya Ada Lahan-Lahan Yang Di Luar Istilahnya Masih Kosong Ini Bisa Dimanfaatkan Di Luar Komoditas Yang Ada Di HGU Tapi Dengan Catatan Itu Pun Dengan Ijin Baik Dari Ijin Ketingkat Kabupaten Maupun Di Provinsi